Intro Januari 24, 2005, 5th Night Retreat at Nusa Indah, Jakarta Majima Nikaya No. 38, Maha Tanha Sankaya Sutta 24 Januari 2015, Majima Nikaya No. 38, Maha Tanha Sankaya Sutta Kotbah Besar Tentang Hancurnya Nafsu Keinginan oleh Bante Wimala Ramsi Mahatera So tonight, this is the one that's important Jadi malam ini lembaran inilah yang penting Demikianlah yang ku dengar pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di sawah Di hutan Jeta Taman Anattapindika Now on that occasion a pernicious view has risen in a monk named Sati Pada saat itu suatu pandangan sesat telah muncul pada seorang bikku bernama Sati, putra seorang nelayan Seperti dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut Dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain Pandangan itu adalah satu pandangan Hindu atau Brahmin Makanya mereka percaya pada reinkarnasi Mereka percaya adalah kesadaran yang sama yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya Beberapa bikku setelah mendengar hal ini mendatangi bikku Sati dan bertanya kepadanya Sahabat Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu? Demikianlah sahabat Seperti dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama ini Yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain Kemudian para bikku itu berniat untuk melepaskannya dari pandangan sesat itu Menekan dan mempertanyakan dan mendebatnya sebagai berikut Sahabat Sati, janganlah berkata seperti itu Jangan salah memahami Sang Bhagawa Tidaklah baik untuk salah memahami Sang Bhagawa Sang Bhagawa tidak mengatakan demikian Karena dalam banyak kotbah Sang Bhagawa telah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan Jika tanpa suatu kondisi maka tidak ada asal mula kesadaran Namun walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para bikku ini Namun walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para bikku ini Biku Sati, putra seorang nelayan Masih dengan keras kepala melekat pada pandangannya yang sesat itu Dan terus mempertahankannya Karena para bikku tidak mampu melepaskannya dari pandangan sesat itu Mereka menghadap Sang Bhagawa dan setelah bersujud mereka duduk di satu sisi dan memberitahu semua yang telah terjadi Dan menambahkan Yang mulia bante, karena kami tidak mampu melepaskan Biku Sati, putra seorang nelayan dari pandangan sesatnya Maka kami melaporkan persoalan ini kepada Sang Bhagawa Kemudian Sang Bhagawa memanggil seorang bikku Pergilah bikku, beritahu bikku Sati, putra seorang nelayan Atas namaku bahwa Sang Guru memanggilnya Ia mendatangi bikku Sati dan memberitahunya Sang Guru memanggilmu, sahabat Sati Baik sahabat, ia menjawab dan ia menghadap Sang Bhagawa Dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi Sang Bhagawa kemudian bertanya kepadanya Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu? Yaitu seperti dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa Adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain Demikianlah yang mulia bante, seperti dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa Adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain Apakah kesadaran itu, Sati? Yang mulia itu adalah apa yang berbicara dan merasakan dan mengalami di sana sini, akibat dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk Orang sesat, dari siapakah engkau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan dhamma seperti itu? Orang sesat, dari siapakah engkau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan dhamma seperti itu? Orang sesat, dalam banyak kotbah, bukankah aku menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran Tetapi engkau orang sesat telah salah memahami kami dengan pandangan salahmu Dan melukai dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaanmu untuk waktu yang lama Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para bikku sebagai berikut Para bikku, bagaimana menurut kalian? Apakah bikku, sati, anak-anak, berkata, bahkan kondisi bahkan kondisi bahkan kondisi dalam dhamma dan disiplin? Para bikku, bagaimana menurut kalian? Apakah bikku, sati, putra seorang nelayan ini telah menyalahkan bahkan seperti kebijaksanaan dalam dhamma dan disiplin atau winaya ini? How could he venerable, sir? No venerable, sir Bagaimana mungkin yang mulia, tidak yang mulia? Ketika hal ini dikatakan, bikku, sati, putra seorang nelayan, duduk diam, cemas, dengan bahu terkulai dan kepala menunduk, muram dan tidak berkata Kemudian mengetahui hal ini, Sang Bagawa memberitahunya Orang sesat, engkau akan dikenal dengan pandangan salahmu sendiri Aku akan menanyai para bikku sehubungan dengan hal ini Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para bikku sebagai berikut Bikku, apakah kalian memahami dhamma yang kuajarkan seperti yang dipahami oleh bikku sati ini, putra seorang nelayan? Ketika ia salah memahami kita dengan pandangan salahnya Dan melukai dirinya sendiri dan menimbul banyak keburukan Tidak yang mulia bante, karena dalam banyak kotba, Sang Bagawa telah menyertai Bahwa kesadaran muncul bergantungan Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran Bagus, para bikku, bagus sekali bahwa kalian memahami dhamma yang kuajarkan seperti demikian Karena dalam banyak kotba, aku telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan Tetapi bikku sati ini, putra seorang nelayan Salah memahami kita dengan pandangan salahnya Dan melukai dirinya sendiri dan menimbul banyak celah keburukan Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaan orang sesat ini untuk waktu yang lama Para bikku, kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu Yang dengan bergantung padanya, maka kesadaran muncul Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk Maka dikenal sebagai kesadaran mata Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara Maka dikenal sebagai kesadaran telinga Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan Maka dikenal sebagai kesadaran hidung Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan Maka dikenal sebagai kesadaran lidah Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan Maka dikenal sebagai kesadaran badan Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek sentuhan Maka dikenal sebagai kesadaran pikiran Seperti halnya api yang dikenali dengan kondisi tertentu Yang dengan bergantung padanya Maka api itu membakar Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu gelondongan Maka dikenal sebagai api kayu gelondongan Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu bakar Maka dikenal sebagai api kayu bakar Ketika api membakar dengan bergantung pada rumput Maka dikenal sebagai api rumput Ketika api membakar dengan bergantung pada kotoran sapi Maka dikenal sebagai api kotoran sapi Ketika api membakar dengan bergantung pada sekam Maka dikenal sebagai api sekam Ketika api membakar dengan bergantung pada sampah Maka dikenal sebagai api sampah Demikian pula kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu Yang dengan bergantung padanya Maka kesadaran muncul Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk Maka dikenal sebagai kesadaran mata Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara Maka dikenal sebagai kesadaran telinga Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan Maka dikenal sebagai kesadaran hidung Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan obyek sentuhan Maka dikenal sebagai kesadaran badan Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan obyek-obyek pikiran Maka dikenal sebagai kesadaran pikiran Oke sekarang kita masuk ke pertanyaan umum tentang penjelmaan atau pembentukan makhluk Para bikku apakah kalian melihat ini telah muncul Ya yang mulia Para bikku apakah kalian melihat asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan Ya yang mulia Para bikku apakah kalian melihat Dengan lenyapnya makanan itu Maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap Jadi ketika anda memberikan perhatian pada suatu gangguan itu memberi makanan pada gangguan itu dan membuat gangguan itu membesar dan menjadi semakin kuat Jika anda tidak memberikan perhatian pada gangguan Anda tidak memberikan makan disana Anda merileks Tersenyum dan kembali ke objek meditasi anda Gangguan itu akan melemah dan pada akhirnya menghilang dengan sendirinya Tergantung pada Tergantung pada Tergantung pada Tergantung pada Tergantung pada Berapa besar kemelekatan anda pada Gangguan atau rintangan itu Memerlukan waktu yang Kadang memerlukan waktu yang cukup lama Agar gangguan itu bisa pergi Mengapa? Karena anda memberikan perhatian anda padanya Meskipun anda memberitahu bantai anda telah melakukan 6R Anda belum melepaskan perhatian anda pada kemelekatan itu Anda hanya perlu membiarkan dia ada di sana dan tidak membiarkan kemelekatan itu Anda hanya perlu membiarkan dia ada di sana dan tidak membiarkan kemelekatan itu Memberikan perhatian padanya sama sekali Oke Oke You got it Mengerti Oke Monks Monks Does doubt arise When one is uncertain Thus Parabiku apakah keraguan muncul Dika seseorang tidak meyakini Has this come to be Apakah ini telah muncul Yes venerable sir Ya yang mulia bante Monks Does doubt arise When one is uncertain Thus Parabiku apakah keraguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian Does its origination occur with that as nutrimen Apakah asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan Yes venerable sir Ya yang mulia bante Monks Does doubt arise When one is uncertain Thus Parabiku apakah keraguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian With the cessation of that nutrimen Is what has come to be subject to cessation Dengan lenyapnya makanan itu Maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap Yes venerable sir Ya yang mulia bante Monks Is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus Parabiku apakah keraguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian This is come to be Ini telah muncul Yes venerable sir Ya yang mulia bante Monks Is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus Parabiku apakah keraguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian Asa Mes cessation of that Asa 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 Dengan lenyapnya makanan itu, maka yang telah muncul itu juga akan lenyap Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah kalian bebas dari keraguan-keraguan di sini? Saat ini Sang Bagawa sedang menanyakan mereka tentang pengalaman mereka langsung Ini telah muncul Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah kalian bebas dari keraguan-keraguan di sini? Asam mulanya muncul dengan itu sebagai makanan Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah kalian bebas dari keraguan-keraguan di sini? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebiaksanaan benar bahwa Saat ini Sang Bagawa sedang menanyakan apakah mereka mengerti atau menyadari apa yang mereka lihat Ini telah muncul Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebiaksanaan benar bahwa Asam mulanya muncul dengan itu sebagai makanan Ya, Yang Mulia Bante Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebiaksanaan benar bahwa Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap Ya, Yang Mulia Bante Monks, purified and bright as this view is Ya, Yang Mulia Bante Para Biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini jika kalian tidak melekat padanya, tidak memuja Tidak sangat menghargainya, dan tidak memperlakukannya sebagai harta Maka apakah kalian dapat memahami damai yang telah kuajarkan dalam perumpama rakit Sebagai bertujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk nafsu keinginan dan kelekatan Sekarang kita akan membahas makanan dan kemunculan bergantungan Para Biku, terdapat empat jenis makanan ini untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah muncul Dan untuk penopang mereka yang sedang mencari kehidupan baru Apakah empat itu? They are physical food as nutriment, gross or subtle Yaitu makanan fisik sebagai makanan, kasar atau halus Contact as the second Contact sebagai yang kedua Formations as the third Bentuk-bentuk pikiran sebagai yang ketiga And consciousness as the fourth Dan kesadaran sebagai yang keempat Sekarang para Biku, keempat jenis makanan ini memiliki apakah sebagai sumbernya Apakah sebagai asal mulanya Dari apakah munculnya dan dihasilkan These four kinds of nutriment have craving as their source Craving as their origin They are born and produced from craving Keempat jenis makanan ini memiliki nafsu keinginan sebagai sumbernya Nafsu keinginan sebagai asal mulanya Muncul dan dihasilkan dari nafsu keinginan And this craving has what as its source What as its origin From what is it born and produced And this craving has what as its source From what is it born and produced And this craving has what as its source And this craving has what as its source What as its origin Nafsu keinginan sebagai as its origin From what is it born and produced Nafsu keinginan memiliki apakah sebagai sumbernya Apakah sebagai asal mulanya Dari apakah dia dimuncul dan dihasilkan Craving has feeling as its source Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai sumbernya Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai sumbernya Nafsu keinginan sebagai asal mulanya And this craving has what as its source What as its origin From what is it born and produced Dan perasaan ini memiliki apa sebagai sumbernya Apa sebagai asal mulanya Muncul dan dihasilkan dari apa Nafsu keinginan sebagai asal mulanya Nafsu keinginan sebagai asal mulanya Nafsu keinginan dan dihasilkan dari Contak memiliki 6 landasan indriya sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari 6 landasan indriya. Dan 6 landasan indriya memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai asal mulanya, dan dari apakah munculnya dan dihasilkan. 6 landasan indriya memiliki batin dan jasmani sebagai sumbernya. Batin dan jasmani sebagai asal mulanya, dan muncul dan dihasilkan dari batin jasmani. Dan batin jasmani ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dan dari apakah munculnya dan dihasilkan. Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari kesadaran. Dan kesadaran ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dan dari apakah munculnya dan dihasilkan. Kesadaran memiliki bentukan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari bentukan-bentukan. Dan bentukan-bentukan ini memiliki apakah sebagai asal mulanya, dari apakah munculnya dan dihasilkan. bentukan-bentukan memiliki ketidaktahuan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari ketidaktahuan. Inilah waktunya untuk melihat lembaran ini. Kita akan membahas tentang penjelasan tentang kemunculan dalam urutan maju. So, monks, with ignorance as condition, maka para bikku dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, formation comes to be, muncullah bentukan-bentukan. Dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, with consciousness as condition, mentality, materiality comes to be, with mentality, materiality as condition, six-fold base comes to be, with the six-fold base as condition, contact comes to be, with contact as condition, feeling comes to be, with feeling as condition, craving comes to be, with craving as condition, clinging comes to be, with clinging as condition, habitual tendency comes to be, With habitual tendency as condition, with birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair come to be. Such is the origin of this wholeness of suffering. I didn't hear what, I didn't understand what he said. He's speaking in Pali, I also don't understand. What, Bante? Should I read it in Indonesian, Bante? Not when we do that. Now the reverse order questionnaire on arising. Sekarang membahas pertanyaan-pertanyaan tentang munculnya dalam urutan mundur. With birth as condition, aging and death comes to be, so it was said. Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian. Demikianlah dikatakan. Now monks, do aging and death have birth as condition or not, or how do you take it in this case? Sekarang para bikung, apakah penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahami dalam hal ini? Aging and death have birth as condition, venerable sir. Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi yang mulia Bante. Thus we take it in this case. Demikianlah kami memahami kasus ini. Let me finish. Oh, sorry. You're a little bit quick. With birth as condition, aging and death come to be. Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian. With habitual tendency as condition, birth comes to be, so it was said. Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran. Demikianlah dikatakan. Now monks, does birth have habitual tendency as condition or not, or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Birth has habitual tendency as condition, venerable sir. Thus we take it in this case. Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi, yang mulia bante. With habitual tendency as condition, birth comes to be. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran. With clinging as condition, habitual tendency comes to be, so it was said. Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan. Demikianlah dikatakan. Now monks, does habitual tendency have clinging as condition or not, or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah tendensi kebiasaan memiliki kemulkatan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Habitual tendency has clinging as condition, venerable sir. Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With clinging as condition, habitual tendency comes to be. Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan. With craving as condition, clinging comes to be, so it was said. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan. Demikianlah dikatakan. Now monks, does clinging have craving as condition or not, or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Clinging as craving as condition, venerable sir. Thus we take it in this case. Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With craving as condition, clinging comes to be. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan. With feeling as condition, craving comes to be, so it was said. Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan. Demikianlah dikatakan. Sekarang para Biku, apakah nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Craving as feeling as condition, venerable sir. Thus we take it in this case. Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With feeling as condition, craving comes to be. Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan. With contact as condition, feeling comes to be, so it was said. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan. Demikian dikatakan. Now monks, does feeling have contact as condition or not? Or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah perasaan memiliki kontak sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Feeling has contact as condition, venerable sir. Thus we take it in this case. Perasaan memiliki kontak sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With contact as condition, feeling comes to be. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan. With the sixfold base as condition, contact comes to be, so it was said. Dengan enam landasan indriya sebagai kondisi, muncullah kontak. Demikianlah dikatakan. Now monks, does contact have the sixfold base as condition or not? Or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah kontak memiliki enam landasan indriya sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Contak memiliki enam landasan indriya sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With the sixfold base as condition, contact comes to be. With mentality, materiality is condition, the sixfold base comes to be, so it was said. With mentality, materiality is condition, the sixfold base comes to be, so it was said. Dengan badan jasmani sebagai kondisi, oh sorry. Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indriya. Demikianlah dikatakan. Sekarang para Biku, apakah enam landasan indriya memiliki batin jasmani sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Enam landasan indriya memiliki batin jasmani sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With mentality, materiality is condition, the sixfold base comes to be. Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indriya. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be, so it was said. Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani. Demikianlah dikatakan. Now monks, does mentality, materiality have consciousness as condition or not, or how do you take it in this case? Sekarang para Biku, apakah batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Mentality, materiality as consciousness as condition, venerable serve. Thus we take it in this case. Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani. With formations as condition, consciousness comes to be, so it was said. Dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran. Demikianlah dikatakan. Sekarang para Biku, apakah kesadaran memiliki bentukan-bentukan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Kesadaran memiliki bentukan-bentukan sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With formations as condition, consciousness comes to be. Dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran. With ignorance as condition, formations comes to be, so it was said. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentukan-bentukan. Demikianlah dikatakan. Sekarang para Biku, apakah bentukan-bentukan memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Formations have ignorance as condition, venerable sir. Thus, we take it in this case. Bentukan-bentukan memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi, yang mulia bante. Demikianlah kami memahami kasus ini. With ignorance as condition, formations come to be. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentukan-bentukan. Good monks, so you say thus, and I also say. Bagus para Biku, kalian mengatakan demikian, dan aku juga mengatakan demikian. When this exists, that comes to be. Dengan adanya ini, maka itu ada. With the arising of this, that arises. Dengan munculnya ini, maka muncul pula itu. That is, with ignorance as condition, Formation comes to be. With formations as condition, Consciousness comes to be. With consciousness as condition, Mentality materiality comes to be. With mentality materiality as condition, Sixfold base comes to be. With the sixfold base as condition, Contact comes to be. With contact as condition, Feeling comes to be. With feeling as condition, Craving comes to be. With craving as condition, Clinging comes to be. With clinging as condition, Habitual tendency comes to be. With habitual tendency as condition, Birth comes to be. With birth as condition, I dream that death, Sorrow, lamentation, Pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan ini. But with the remainderless fading away and cessation of ignorance come cessation of formations. Tetapi dengan pemudaran tanpa sisa dan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula bentukan-bentukan. With the cessation of formation, cessation of? Consciousness. Dengan lenyapnya, bentukan-bentukan, lenyaplah kesadaran. With the cessation of consciousness, cessation of? Mentality, materiality. With the cessation of mentality, materiality. Cessation of? Sixfold base. With the cessation of the sixfold base, cessation of? Contact. With the cessation of contact, cessation of? Feeling. With the cessation of feeling, cessation of? Craving. With the cessation of craving, cessation of? Clinging. With the cessation of clinging, cessation of? Habitual tendencies. With the cessation of habitual tendencies, cessation of? Birth. With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Cease. Cease. Such is the cessation of this whole mass of suffering. We're just going to do the first two paragraphs. The first two paragraphs. The first two? Okay. Yeah, front non-21. With the cessation of birth, cessation of aging and death, so it was said. Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian. Demikianlah dikatakan. Now, monks, do aging and death cease with the cessation of birth or not? Or how do you take it in this case? Aging and death cease with the cessation of birth, venerable sir. Thus, we take it in this case. Penuaan dan kematian lenyap dengan lenyapnya kelahiran yang mulia bante. Demikianlah kami memahaminya dalam kasus ini. With the cessation of birth, cessation of aging and death. Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian. Unfortunately, they don't go all the way through that with this book. Sayangnya di sutta ini, mereka tidak menyebutkannya secara keseluruhan. And it is unfortunate because the Buddha said the correct way to teach is about the cessation, not about the arising. Then hal ini sungguh tidak beruntung karena Sang Buddha mengatakan cara benar untuk mengajar adalah mengajar tentang berhentinya. So, good monks, so you say thus and I also say thus. Bagus para bikku, kalian mengatakan demikian dan aku juga mengatakan demikian. When this does not exist, that does not come to be. Dengan tidak adanya ini, maka itu tidak ada. With the cessation of this, that ceases. Dengan lenyapnya ini, maka lenyap pula itu. So, what we're really saying here is if you see feeling arise and six are right then, craving will not arise. Apa yang dikatakan di sini adalah jika Anda melihat perasaan muncul dan Anda lakukan 6R saat itu juga, maka nafsu keinginan tidak muncul. Dan jika nafsu keinginan tidak muncul, maka kemelekatan tidak muncul. Dan Anda ingat dari malam tadi, that was where mental proliferation is. Dan Anda ingat dari ceramah dhamma kemarin bahwa kemelekatan adalah di mana penggandaan pikiran terjadi. Dan jika kemelekatan tidak muncul, maka tendensi kebiasaan pun tidak muncul. Dan saat tendensi kebiasaan tidak muncul, maka kelahiran pun tidak muncul. Dan jika kelahiran tidak muncul, maka kematian dan penuaan pun tidak terjadi. Makanya ini disebut jalan tanpa kematian. Anda tidak akan mengalami kesedihan, ratapan, rasa sakit, bernuka, dan keputusasaan. Jadi sangat penting Anda untuk mulai mengerti bagaimana proses ini bekerja. Saat Anda masuk lebih dalam dalam meditasi Anda, Anda akan melihat dengan lebih jelas bahwa ini adalah jalan yang tepat. Sekarang kita akan membahas kesimpulan tentang lenyapnya. Terima kasih. Terima kasih. . kolom untuk selaku pdvn kompun Terima kasih telah menonton! Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan penderitaan ini. Terima kasih telah menonton! Apakah kami ada di masa lampau? Apakah kami tidak ada di masa lampau? Apakah kami di masa lampau? Bagaimanakah kami di masa lampau? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa lampau? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul jika Anda melihat bagaimana patica samupada atau rangkaian sebabmu sahabat yang saling bergantungan benar-benar bekerja. Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian pergi ke masa depan sebagai berikut? Apakah kami akan ada di masa depan? Apakah kami akan tidak ada di masa depan? Apakah kami akan ada di masa depan? Bagaimanakah kami di masa depan? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa depan? Anda tidak punya pemikiran-pemikiran tentang masa depan saat Anda melihat bagaimana rangkaian sebabmu sahabat benar-benar bekerja, bukan? Hal-hal itu adalah hal filosofi. Filosofi adalah banyak kata-kata tapi tidak ada tindakan di belakangnya. Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kebingungan dalam batin mengenai masa sekarang sebagai berikut? Adakah saya? Tidak adakah saya? Apakah saya? Bagaimanakah saya? Dari mana makhluk ini datang? Kemana makhluk ini akan pergi? Lagi-lagi Anda tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal ini, karena Anda melihat bagaimana langkaian sebabmu sahabat yang saling bergantungan atau patica samupada benar-benar sedang bekerja. Hal-hal tentang memikirkan masa lalu, masa depan, bahkan masa sekarang, hanyalah pikiran yang berkelana. Dan saat Anda duduk bermeditasi, Anda harus mengenam-erkan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Para bikku, dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan sebagai berikut? Kami menghormati sang guru, kami berbicara sesuai apa yang kami lakukan demi hormat kami kepada sang guru. Tidak, kalian tidak akan mengatakannya, bukan? Mengapa? Karena Anda adalah guru Anda sendiri. Anda mengajari diri Anda sendiri bagaimana ini bekerja dengan cara Anda melihatnya sendiri. Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan sebagai berikut? Pertapa itu mengatakan hal ini, dan kami mengatakan demikian sesuai perintah petapa itu. Tidak, Anda melihatnya karena Anda melihatnya untuk diri Anda sendiri. Tidak, karena Anda mengatakannya, karena Anda melihatnya sendiri. Dengan mengetahui dan melihatnya seperti itu, akankah kalian... Dengan mengetahui dan melihatnya dengan cara seperti itu, akankah kalian kembali pada pelaksanaan, perdebatan, dan tanda-tanda keberuntungan dari petapa dan berahmana lain? Anda tidak mengatakan guru lain karena Anda adalah guru Anda sendiri. Tidak, Yang Mulia Bante. Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali pada pelaksanaan, perdebatan, dan tanda-tanda keberuntungan dari petapa dan berahmana biasa? Tidak, Yang Mulia Bante. Tidak, Yang Mulia Bante. Apakah kalian mengatakan hanya apa yang kalian telah ketahui, telah lihat, dan telah pahami bagi diri kalian sendiri? Tidak, Yang Mulia Bante. Tidak, Yang Mulia Bante. Tidak, Yang Mulia Bante. Kemudian, Yang Mulia Bante. Tidak, Yang Mulia Bante. Yang Mulia Bante. Jika Anda mengikuti kualitas baik dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan Anda berpraktek meditasi, Anda mengikuti apa yang dikatakan dalam Dhamma? Karena sehubungan dengan hal ini telah dikatakan, para Biku, Dhamma ini terlihat di sini dan saat ini, bukan? Bukankah begitu? Saat Anda menggunakan 6 R, bukankah itu terlihat di sini dan saat ini? Efektif segera Saat Anda menggunakan 6 R, bukankah segera efektif? Mengundang untuk diselidiki Mengarah maju Untuk dialami oleh para bijaksana untuk diri mereka sendiri Kualitas-kualitas baik ini adalah ketika Anda berpraktek atau berlatih sendiri dalam hati Anda, Anda tahu ini benar Sekarang kita akan membahas tentang lingkaran kehidupan, kehamilan hingga dewasa Para Biku, kehamilan janin dalam rahim terjadi melalui perpaduan tiga hal Di sini ada perpaduan ibu dan ayah, tapi saat itu bukan musim kesuburan ibu dan tidak ada kehadiran Calon mahluk Calon mahluk Dalam kasus ini Dalam kasus ini tidak ada kehamilan janin dalam rahim Di sini ada kehamilan janin dalam rahim Tapi jika ada perpaduan ibu dan ayah Tapi jika ada perpaduan ibu dan ayah Dan saat itu ada musim kesuburan ibu Dan ada kehadiran calon mahluk yang siap terlahir kembali Melalui perpaduan tiga hal ini, maka kehamilan janin dalam rahim terjadi Sang ibu kemudian memelihara janin dalam rahimnya selama sembilan atau sepuluh bulan Sembilan bulan berdasarkan kalender matahari dan sepuluh bulan Dengan banyak kesusahan sebagai beban berat Kemudian di akhir sembilan atau sepuluh bulan, sang ibu melahirkan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat Kemudian ketika si anak lahir, sang ibu memberikan makanan padanya dengan darahnya sendiri Karena susu ibu disebut darah dalam disiplin yang mulia Ketika anak itu tumbuh dan dirianya matang Anak itu memainkan permainan-permainan seperti alat membajak mainan Melempar kayu, berjungkir balik, kincir angin mainan, alat ukur mainan, kereta mainan, dan busur dan anak panah mainan Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang lebih jauh lagi Pemuda itu menikmati lima utas kenikmatan indriya Dengan bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata, yang diharapkan, diinginkan Menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indriya, dan membangkitkan nafsu jasmani Suara-suara yang dikenali oleh telinga, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indriya, dan membangkitkan nafsu jasmani Membangkitkan nafsu jasmani Bau-bauan yang dikenali oleh hidung, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indriya, dan membangkitkan nafsu jasmani Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indriya, dan membangkitkan nafsu jasmani Objek sentuhan yang dikenali oleh badan, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indriya, dan membangkitkan nafsu jasmani Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan Ia tidak menginginkannya jika bentuk itu tidak menyenangkan Ia berdiam dengan kewaspadan pada tubuh jasmani tidak ditegakkan Apakah kewaspadan pada badan jasmani di sini maksudnya? Itu adalah bagian dari tubuh, bukan? Itu maksudnya Anda tidak menyadari nafsu keinginan ketika nafsu keinginan muncul Dengan kata lain Anda tidak melakukan 6R Dengan pikiran terbatas Dan ia tidak memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan Di mana kondisi-kondisi jahat yang tidak bermanfaat Menyap tanpa sisa Di sini dikatakan jika Anda tidak melakukan 6R Maka Anda memiliki pikiran terbatas Dan Anda tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya Dan Anda menyebabkan penderitaan bagi diri Anda sendiri Karena Anda tidak melakukan 6R saat Anda butuh melakukannya Masuk ke dalam apa yang disukai maupun tidak disukai Apapun perasaan yang ia rasakan Apakah menyenangkan atau menyakitkan Ataupun bukan menyenangkan juga bukan menyakitkan Ia bergembira dalam perasaan itu Menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya Itulah yang terjadi pada Anda ketika Anda tidak melakukan 6R Sewaktu ia melakukan hal itu Kegembiraan muncul dalam dirinya Sekarang kegembiraan dalam perasaan adalah Napsu keinginan atau tanha Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi Munculah kemelekatan Dengan kemelakatan sebagai kondisi Munculah tendensi kebiasaan Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi Munculah kelahiran Dengan kelahiran sebagai kondisi Munculah penuaan dan kematian Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan dan keputus asaan Demikian asamula keseluruhan kumpulan penderitaan ini No, we're going to 31 Okay Well, actually, we're going to Sutta No. 27, 11 Here monks, a tathagata appears in a world Accomplished, fully awakened Hold on, bantai Okay Ready I already read it Demikian pula Brahmana Nah, disini tathagata muncul di dunia Mantap Sepenuhnya Tercerahkan Sempurna di dalam pengetahuan dan perilaku yang benar Tertinggi Pengenal semua alam Pemimpin yang tiada bandingnya Bagi manusia yang harus diginakan Guru para dewa dan manusia yang telah tercerahkan terberkahi Ia menyatakan dunia ini dengan para dewa, mara dan brahmanya Generasi ini dengan para petapa dan brahmanya Pangeran dan rakyatnya Apa yang telah direalisasikannya sendiri dengan pengetahuan langsung Ia mengajarkan dhamma yang bagus di awalnya, bagus di tengahnya, dan bagus di akhirnya Dengan arti dan frasa yang benar Dan ia mengungkapkan kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni Seorang perumah tangga atau putra perumah tangga atau orang yang terlahir di kelompok lain mendengar dhamma ini Ketika mendengar dhamma, ia memperoleh keyakinan dalam tathagata Karena memiliki keyakinan itu, ia mempertimbangkan demikian Kehidupan rumah tangga sungguh sesak dan berdebu Kehidupan meninggalkan keduniawian sungguh terbuka lebar Sungguh tidak mudah sementara menjalani kehidupan rumah tangga Untuk menjalani kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni Bagaikan kerang yang terpoles Sebaiknya aku mencukur rambut dan jenggotku Mengenakan jubah kuning Dan meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak berumah Pada kesempatan selanjutnya, dengan meninggalkan harta kekayaan yang kecil atau besar Dengan meninggalkan kelompok kecil dan kelompok besar sanak keluarga Ia mencukur rambut dan jenggotnya Mengenakan jubah kuning Dan pergi meninggalkan kehidupan berumah menjadi kehidupan tak berumah Setelah meninggalkan kehidupan duniawi demikian Dan memiliki pelatihan dan cara hidup seorang biku Dengan meninggalkan perbuatan membunuh makhluk hidup Dia tidak melakukan perbuatan membunuh makhluk hidup Dengan tongkat dan senjata yang telah disingkirkan Dengan lemah lembut Ia berdiam dengan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan Dia tidak melakukan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan Dengan mengambil hanya apa yang diberikan Mengharapkan hanya apa yang diberikan Dengan cara tidak mencuri Dia berdiam dalam kemurnian Dengan meninggalkan kehidupan yang tidak selibat Ia menjalankan kehidupan selibat Hidup terpisah Tidak melakukan praktek kasar dari berhubungan seksual Dengan meninggalkan ucapan yang salah Ia tidak melakukan perbuatan berucap salah Ia berkata benar Bertahan pada kebenaran Dapat dipercaya dan dapat diandalkan Manusia yang bukan penipu dunia Dengan meninggalkan ucapan yang dengki Dia tidak melakukan perbuatan berucap dengki Ia tidak mengulang di tempat lain apa yang telah didengarnya disini Dengan tujuan memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini Dan dia juga tidak mengulang pada orang-orang ini Apa yang telah didengarnya di tempat lain Dengan tujuan memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu Dengan demikian ia adalah orang yang menyatukan orang-orang yang terpecah belah Seorang penggalang persahabatan yang menikmati kerukunan Dengan meninggalkan ucapan yang kasar Dia tidak melakukan perbuatan berucap kasar Ia mengucapkan kata-kata yang nembut Yang enak didengar dan disukai Masuk di hati Sopan, diinginkan oleh banyak orang Dan menyenangkan bagi banyak orang Dengan meninggalkan gosip Dia tidak melakukan perbuatan bergosip Dia mengucapkan pada saat yang benar Mengucapkan apa yang benar Mengucapkan apa yang baik Mengucapkan pada dhamma dan disiplin Pada saat yang benar Dia mengucapkan perkataan seperti yang worth recording Reasonable, moderate, and beneficial Ia berbicara pada saat yang tepat Berbicara apa yang merupakan fakta Berbicara tentang apa yang baik Berbicara mengenai dhamma dan winaya Di saat yang tepat Ia mengucapkan kata-kata yang pantas dicatat Masuk akal secukupnya dan bermanfaat Ia tidak melakukan perbuatan Menyakiti benih dan tanaman Ia berlatih makan hanya satu bagian hari Tidak makan pada malam hari Dan di luar waktu yang tepat Ia tidak menari Tidak menyanyi Tidak bermain musik Ia tidak mengenakan karangan bunga Tidak memakai wangi-wangian Dan tidak mengenakan perhiasan Ia tidak tidur di tempat tidur yang tinggi dan besar Pada zaman Buddha Banyak raja mempunyai ranjang yang tingginya Begini tinggi di atas lantai Dan di bawah ranjang itu Mereka punya banyak patung-patung Hewan dan makhluk-makhluk Yang bisa melindungi mereka Monks are supposed to sleep No higher than this Para biku harusnya tidur Tidak lebih tinggi Daripada satu jengkal tangan Eh, satu jengkal Satu lengan ya Mengapa dikatakan agar tidak tidur dengan bantal yang terlalu empuk Karena kalau anda tidurnya terlalu dalam Atau terlalu nyenyak Maka pikirannya tidak waspada Dan ketika anda bangun Kapanpun pikiran anda jadi agak berkabut ya Karena terlalu nyaman Jadi pikiran menjadi malas Di rumah Di tempat bantai Bantai tidur dengan matras yang setebal ini Dan kapanpun bantai bangun Bantai langsung sangat sadar Dan itu adalah manfaat lain dari berlatih meditasi cinta kasih Anda tidak akan bangun dan berkabut Dan berkabut ke hal-hal Dan itu adalah manfaat lain dari berlatih meditasi cinta kasih Anda tidak bangun bergumam dan menabrak sana-sini Ketika anda bangun, anda langsung sadar dan waspada Oke Jadi itu adalah sebabnya Bantai tidak seharusnya Dia tidak seharusnya Dan itu adalah sebabnya Para anggota sangga Tidak boleh tidur di tempat tidur yang terlalu tinggi dan nyaman Dia tidak menerima emas dan perak Dia tidak menerima biji-bijian mentah Dia tidak menerima daging mentah Mengapa Mengapa Karena kemudian biku itu harus menghabiskan waktu memasak Biku tidak seharusnya memasak Ia tidak menerima wanita dan gadis Ia tidak menerima budak pria dan budak perempuan Ia tidak menerima domba dan kambing Ia tidak menerima unggas dan babi Ia tidak menerima gajah, ternak, kuda jantan dan kuda betina Ia tidak menerima ladang dan tanah Ia tidak menerima ladang dan tanah Ia tidak melakukan pekerjaan suruhan dan menyampaikan pesan Ia tidak melakukan perbuatan jual beli Ia tidak terlibat dalam timbangan yang salah, logam yang salah dan ukuran yang salah Ia tidak melakukan perbuatan mengakali, membohongi, menggelapkan uang dan menyipu Ia tidak melakukan perbuatan melukai, membunuh, mengikat, merampok, merampas dan tindakan kekerasan Ia menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi tubuhnya Dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya Dan kemanapun ia pergi, ia berangkat dengan membawa hanya benda-benda itu Sebagai seorang burung, kemana-mana ia pergi, berangkat dengan sayapnya sebagai satu-satunya beban Demikian pula, seorang biku menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi tubuhnya Dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya Dan kemanapun ia pergi, ia berangkat dengan membawa hanya benda-benda itu Ketika kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung, ia mengalami di dalam dirinya sendiri Suka cita yang tidak ternoda Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya Apakah artinya Anda tidak boleh melihat hal-hal? Itu artinya Anda tidak mencengkram ke sana dan terlibat dalam nafsu keinginan dan kemerkatan Anda Ketika Anda tidak menggunakan 6R, Anda sangat terperangkap dalam memikirkan hal-hal Anda lihat bunga dan Anda berkata, oh itu bunga yang indah Dan Anda mulai memikirkan kapan terakhir kali Anda melihat bunga seperti itu Dan tiba-tiba tak lama kemudian Anda sudah jauh dari momen kini Itu yang bermaksud dengan tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya Yaitu tidak berpikir-berpikir tentang pikiran-pikiran sampah But you can look at something And you could You'd like the color, you'd like the shape of it, it smells nice, fine But just do that Just see it Just smell it Appreciate it When you walk away You don't think about it anymore You come to the next thing Jika Anda melihat suatu bunga, Anda suka dengan warna, bentuk, dan baunya, cukup lakukan itu saja. Cukup lihat itu, cium itu, dan mengapresiasi atau menghargai itu. Dan ketika Anda berjalan pergi, Anda tidak memikirkannya lagi. Anda berada lagi dalam momen kekinian. Karena dia membiarkan kemampuan mata itu tidak terjaga, dan jika Anda tidak menggunakan 6R, Anda membiarkan kemampuan mata tidak terjaga. Kadang-kadang jahat yang tidak bajik, yaitu ketamakan dan kesedihan mungkin menyerbunya. Saat Anda mengambil hal-hal sebagai hal personal atau milik Anda, itulah yang tidak bajik. Mengapa? Karena ada nafsu keinginan di dalamnya. Itu sesederhana itu. Maka dia mempraktekkan cara mengendalikannya, dia menjaga kemampuan mata, dia menjalankan pengendalian kemampuan mata, yaitu dengan melakukan 6R. Ketika mendengar suara dengan telinga, ketika mencium bebauan dengan hidung, ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, ketika menyentuh benda-benda nyata dengan tubuh. Ketika mengkognisi atau mengenali objek pikiran dengan pikiran, ia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya. Karena jika ia membiarkan kemampuan pikiran itu tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tidak bajik, yaitu ketamakan dan kesedihan mungkin menyerbunya. Maka ia mempraktekkan cara mengendalikannya, ia menjaga kemampuan pikiran, ia menjalankan pengendalian kemampuan pikiran. Memiliki pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini, ia mengalami di dalam dirinya sendiri sukacita yang tidak ternodah. Ia menjadi orang yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika berjalan pergi dan kembali. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika memandang ke depan dan memandang ke samping. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika menarik dan meluruskan kaki dan tangannya. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar serta mangkuknya. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika makan, minum, mengkonsumsi makanan, dan mencicipi. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika buang air besar dan buang air kecil. Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, tertidur, bangun tidur, berbicara, ataupun tidak berbicara. Kesadaran penuh tentang apa? Bantai tidak mendengar jawaban. Kesadaran penuh tentang apa? Anda katakan setiap pagi. Pikiran adalah pelopor dari segala. Kesadaran penuh tentang penuh. Saat Anda sedang melakukan aktivitas ini. Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung ini. Dan pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini. Serta memiliki kewaspadaan agung dan kesadaran penuh. Ia pergi ke suatu tempat peristirahatan yang terpencil. Hutan, akar pohon, gunung, jurang, gua di sisi bukit, tanah kuburan, semak di hutan, tempat terbuka, onggokan jerami. Ketika kembali dari mengumpulkan dana makanan setelah dia makan, ia duduk. Ini bukanlah hal yang ada di dalam sutta itu sendiri, ini adalah yang dipilih oleh penerdima itu untuk dimasukkan. Yaitu dikatakan menekuk kakinya untuk bersilah. Jika Anda ingin duduk di kursi, tidak ada masalah sama sekali, karena ini tidak disebutkan dalam versi pali itu sendiri. Saat bantai ada di Myanmar, bantai punya bantal yang besar. Karena jika bantai duduk di lantai, maka kakinya akan mati rasa. Bantai dibesarkan dengan duduk di atas kursi, bukan duduk di atas lantai. Jadi, badan bantai tidak terbiasa untuk duduk datar di tanah. Jadi, bantai punya bantal besar agar tubuhnya agak naik sedikit, jadi masih ada sudut di kakinya. Saat bantai melakukan meditasi jalan, bantai melihat ada bikku Myanmar yang menendang bantalnya seperti bantal itu adalah sesuatu yang menjijikan. Jadi, sekarang bantai sudah tidak duduk di kursi. Dengan meninggalkan ketamakan pada dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan. Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan. Dengan meninggalkan ketamakan dan kebencian, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan. Dengan penuh kasih sayang bagi kesejahteraan semua makhluk hidup. Ia memurnikan pikirannya dari kebencian dan kebencian. Dengan meninggalkan ketamakan dan kebencian. Dengan meninggalkan kemalasan dan kelambanan, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari kemalasan dan kelambanan. Waspada dan sepenuhnya sadar. Ia memurnikan pikirannya dari kemalasan dan kelambanan. Dengan meninggalkan kegelisahan dan penyesalan. Ia berdiam tidak kelisah dengan pikiran yang damai di dalamnya. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan penyesalan. Dengan meninggalkan keraguan, ia berdiam setelah pergi melampaui keraguan. Tidak bingung tentang keadaan-keadaan bajik. Bagaimana Anda menjadi tidak bingung tentang keadaan-keadaan bajik? Semoga berdiam sangat tenang. Mengapa? Sangat tenang. Tahun-tahan berdiam. Sudah berapa kali kalian dengar Bantai mengatakan itu di retret ini? Bantai telah mengajarkan semua yang Bantai ketahui, tapi kita tetap tidak tahu apa-apa. Sebenarnya berarti Bantai tidak tahu apa-apa. Bantai tidak mengajari apa-apa pada kita. Candaan saja ya, Bantai tahu ya. Okay, we're going back to Suta 38. And we're starting on 39. Okay. Having thus abandoned the five hindrances, imperfections of the mind, that weaken wisdom. Setelah meninggalkan kelima rintangan ini demikian, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kejaksanaan. Dengan cukup terasing dari kenikmatan indriya, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Ia masuk dan berdiam dalam jana pertama. Bukankah menarik kita sedang berbicara atau membahas tentang patica samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan, dan juga jana di dalam Suta yang sama? See, this is one of the things that shows you that the jana that the Buddha taught is not the same jana that's being practiced today. Except by you. Jadi telah dibahas dalam Suta ini bahwa jana yang diajari banyak orang bukanlah jana yang dimaksudkan oleh Sam Buddha, kecuali jana yang kalian praktekkan disini. Dengan diamnya pikiran dan pemeriksaan pikiran, ia masuk dan berdiam dalam jana kedua. Dengan menghilangnya kegembiraan, ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, ia masuk dan berdiam dalam jana keempat. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan. Ia tidak menolaknya jika bentuk itu tidak menyenangkan. Ia berdiam dengan perhatian pada badan jasmani yang ditegakkan. Apa artinya? Anda melepaskan? Perhatian. Perhatian atau nafsu keinginan. Oke. Dan di mana-mana, kondisi-kondisi yang tidak bajik dan jahat, yang tidak bermanfaat, berhenti tanpa sisa. Setelah meninggalkan apa yang disukai maupun yang tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan ataupun bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Ia tidak bergembira dalam perasaan itu, tidak menyambutnya dan tidak terus-menerus menggenggamnya. Karena ia tidak melakukan hal itu, kegembiraan dan perasaan lenyap dalam dirinya. Dengan lenyapnya kegembiraan itu, maka lenyap pula kemelekatan. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan. Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran. Dengan lenyap pula penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan dan keputusasaan. Maka lenyaplah seluruh kumpulan rangkaian penderitaan ini. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, mencium suatu bau dengan hidung, mengecap suatu rasa dengan lidah, menyentuh objek sentuhan dengan badan. Ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, ia tidak menginginkannya jika objek pikiran itu menyenangkan. Ia tidak menolaknya jika objek pikiran itu tidak menyenangkan. Dengan lenyapnya kegembiraan, maka lenyap pula nafsu keinginan. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan. Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran. Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan dan keputusasaan. Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini. Pak Rabi ku ingatlah kotba ini yang saya berikan dengan singkat. Jika Anda ada di masa zaman Sang Buddha, maka Anda akan bangun sepanjang malam untuk mendengarkan ini. Jadi lihat betapa baiknya Bante tidak meminta Anda untuk mendengarkan kotba sepanjang malam. Ingatlah kotba ini sebagai kotba pembebasan melalui hancurnya nafsu keinginan. Tapi ingat pula sati putra seorang nelayan yang terjebak dalam jaring besar nafsu keinginan. Dalam jerat nafsu keinginan. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa, para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Sekarang Anda telah mendengar keseluruhan rangkaian paticah samupada atau rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan. Apakah Anda mengerti? Ketika Anda berlatih dengan tepat, Anda mengerti. Dan saat itu Anda akan mulai melihat paticah samupada ini muncul dalam diri orang lain. Anda dapat melihatnya muncul jika Anda sensitif. Jadi apakah ada pertanyaan? That was so clear that you understand it completely and I never have to talk about it again, right? Kotbahnya begitu jelas sampai Anda semua mengerti sepenuhnya Singa Bandai sudah tak perlu membahas tentang ini lagi, bukan? Okay, you ask for it. Okay, ada yang minta ya. Tolong ada yang tanya dong. Terima kasih. 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 Okay. When I was in Malaysia, I was going to hospital every day. And some people were in coma. And what you do is you quiet your mind. You put your hand on their forehead. And a hand on their heart. And then you ask a question. Is there something I can do to help you? And you stay quiet. And they will answer. Mind? Mind. You'll hear their voice. Yeah. So, I must be very, very alert and quiet. Yeah. Okay. Pertanyaannya tadi adalah ketika... Should I? Yeah. Pertanyaan tadi adalah ketika seseorang hampir meninggal, dimanakah kesadarannya? Bante menjawab bahwa kesadarannya masih ada di sana, hanya mereka tidak punya cukup energi untuk merespon. Dan ditanyakan lagi, apakah ketika mereka kembali hidup itu adalah karma baik? Lalu, bante menceritakan pengalaman yang ada di Malaysia, bante mengunjungi rumah sakit hampir setiap hari. Dan di sana banyak sekali orang yang dalam keadaan coma. Dan apa yang bisa Anda lakukan adalah Anda menenangkan pikiran Anda dan meletakkan satu tangan di kepala dan satu tangan di hatinya. Dan tanyakan, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dan dengan pikiran yang tenang, jawabannya akan ada. Dan jawabannya itu melalui pikiran Anda akan mendengarkan mereka menjawab. Jadi, pikirannya harus tenang ketika menanyakan itu. That's why when you're in a room, when there's somebody that is in a coma, you have to be very careful about what you say. They are there, they can hear. Jadi, jika Anda ada di dalam satu ruangan di mana ada orang yang dalam kondisi coma, berhati-hatilah dengan ucapan Anda karena mereka sebenarnya bisa mendengar, mereka masih ada di sana. Dan تngkin kami kede butuhkan penguangan untuk memiliki setiaan bedside manner. Dan mereka akan tellen, oh, ini siapa, 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 siapa. Dan mereka akan beri berada di sana. Dan mereka berada di sini siapa. Dan mereka memiliki banyak ucapan. Dengan mereka harus memiliki tai, siapa, 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 siapa. Jangan ingin kalian di sini, siapa. Dekat, siapa. Tidak apa yang medication. Kepasian seluruh masa. Tunggu, satu-satu ya. Dia ingin bertanya tentang kebijakan dan kekuatan Buddha dan Sangha. Dhamma dan Sangha. Contohnya kita baca parita atau sutta. Kadang-kadang kita baca parita atau sutta. Ada suatu waktu orang tersebut menjadi gembira dan sembuh. Dan orang itu menjadi gembira dan menjadi baik. Itu karena kekuatan dari parita sutta tersebut atau karena kekuatan meta? Is it because of the power of the parita or the power of the meta of the people who've read it? How can I answer that? I don't know. I don't know. Is it the person maybe recognize it and feel happy and they become more... Okay, you go into a hospital and be real sick and I'll come chant for you and you tell me. Stop asking those kind of questions. Itu karena pertanyaannya kan berandai-andai. Jadi andai saja anda sangat sakit parah terus bantai datang dan membacakan parita setelah anda sembuh coba anda ceritakan apa sih anda alami. Jadi pertanyaannya sebaiknya tidak berandai-andai gitu. Oke. He's gonna ask me another poly question. Hehehehe Bante mau tanya pertanyaan paling lagi kak? Hehehehe Bante damiko Bante damiko Thank you Bante. Seperti tadi di sutta, dijelaskan bahwa pencapaian jana itu dapat diperoleh dengan lenyapnya 5 rintangan dulu ya Bante? Oh tunggu Bante saya transit. In the sutta it explained that one can achieve jana by the ceasing of 5 hindrances. Is it? Absolutely. That means you have to 6 r. That's how you get rid of the hindrances. Ya benar. Jadi artinya harus melakukan 6 r agar rintangan itu bisa pergi. Tidak ada pertanyaan paling kak lagi dinantikan. Oke. Ayo Bante cepat mikir Bante. Hehehehe Apa-apa Bante? Good evening Bante. Bante saya sangat tertarik banget dengan pelajaran patica samupada ini. He is very interested in patica samupada. Good. But he is confused. About what? In the patica samupada the end is the death. The end of everything. Not necessarily. Tidak, tidak selalu. It is the end, if you 6 r, it is the end of sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Oh, jika anda melakukan 6 r, itu adalah akhir dari kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan keputus asaan. Jadi tidak selalu akhir dari kematian, tapi ada yang lain itu kan. Kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka yang di bawah sini. There are different levels of dependent origination. There is a very surface level where it comes from commentaries and it says you learn it over 3 lifetimes. And that's not right. There is another one that is learning it, how it happens just from feeling, craving, clinging, habitual tendency like that. And then you learn the deep one. When you go deeper into your meditation, you'll be able to see the different links. When you go deeper into your meditation, all the way down to formation. Okay. Ada beberapa level dari patica samupada atau sebab-sebab yang saling bergantungan. Dalam kitab komentar dikatakan bahwa dipelajari dalam tiga kehidupan. Jika Anda mempelajarinya seperti saat itu terjadi, Anda melihat perasaan muncul, napsukinya, kemerkatan, tendensi kebiasaan, dan selanjutnya. Dan Anda melihat hal-hal itu dalam meditasi Anda, maka Anda akan mempelajarinya dengan lebih mendalam. Dan ketika meditasi lebih dalam, Anda akan melihat jauh lebih banyak. Anda bahkan akan melihat bentuk-bentuk karma dalam meditasi. Formasi. Dan saat itu Anda akan mengerti. Betul sekali, Bante. Apa yang bicara Anda tadi? Bante sangat benar. Dari mulai sampai sekarang. Oh, terima kasih. Dia mengalami sekarang. Dia mengalami sekarang. Terima kasih. 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 Tapi kita sudah hampir selesai. Oh, our guard is sick, so we have to have someone open the door. Well, that's what he just went to do, isn't it? Okay, no problem. Apakah benar batin dan jasmani batin kita itu masih hidup jutaan kali dalam setiap detiknya? Batin dan jasmani batinnya. He said about the mentality and materiality. Is it true that the mentality born and die million times every second? Absolutely, everything does. Ya, semua hal begitu, including the materiality. It's there for a short period of time and disappears. Then it reappears and disappears. Everything is like that. Semua hal itu muncul dan menghilang. Muncul, menghilang. Semuanya. Million of times? Per second. Per second? Not quite that fast, I don't think. It's more like a hundred thousand per second. Tidak secepat jutaan kali, tapi ratusan ribu kali per detik. So, if someone die, the person will be born at that moment? Well, they would, depending on their karma, where they're gonna be reborn. But they, from, there's a death consciousness and then the birth consciousness. Oh. Jadi tergantung dari karma dimana mereka akan dilahirkan, tapi ada kematian dari kesadaran, lalu kelahiran dari kesadaran. Seketika artinya. There's no difference between that and what you're doing right now, right? It's not one consciousness that you're seeing. You're seeing many. Right? So why would it be any different? Because this body dies. the same thing. That's the same thing when you see the fact that you're seeing that, the fact that you're seeing that you're seeing, that you're seeing. I don't know how to answer that, how come, why, I don't know. If you don't want another being to come into your body or mind, you put a metta bubble around yourself. They cannot cause you any problem. And if you put a metta bubble around them, they get real angry. The question is, if there are people who are responsible by other people? Why? Why? Then I say I don't know. Because I don't know how to answer the question. Why? Also, they hate to be laughed at. And they'll go away rather than bother you when you laugh at them. And that really does work. And that really does work. Okay. Let's… Okay. Terima kasih 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 Jangan khawatir Jika belum menyadari ya Bante suka mengulang-ulang Terima kasih 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 Terima kasih